Kamu pasti sering melihat foto pahlawan nasional satu ini. Namanya adalah Franz Kasiepo. Fotonya telah ada di Uang Tunai 10.000. Beliau adalah sosok pahlawan nasional yang berasal dari Papua. Ia menjadi pahlawan nasional karena jasanya menyatukan tanah Papua ke Indonesia. 31 Agustus 1945, menjadi puncak perjuangan Franz dalam membela tanah Papua. Ia menjadi orang pertama yang mengibarkan bendera merah putih di tanah Papua. Dalam perjuangannya, Franz menentang Belanda yang hendak menyatukan Papua dan Maluku untuk dijadikan negara Indonesia Timur. Ia bersikeras bahwa pemimpin Papua adalah orang yang berasal asli dari tanah Papua. Pada tahun 1946, ia mendirikan Partai Indonesia Merdeka di Papua. Karena perlawanan dan sikap kerasnya, Belanda memenjarakan Franz Kasiepo. Setelah bebas dari penjara, Franz Kasiepo kembali mendirikan Partai Irian sebagian Indonesia yang bertujuan untuk menyatukan Papua dengan Indonesia.